mobil yang sudah berumur puluhan tahun ya guys ya itu wajar menurut saya untuk bagian soket-soket misalnya sudah mulai kendor atau sudah mulai korosi itu wajar sekali dan bisa dibersihkan dengan alat pemberian ini di bagian kabel-kabel ini pas digoyang-goyang agak sedikit berebet-berebet tapi kemudian hilang lagi begitu guys lalu ini normal sekali tidak ada pincang tidak ada berebet-berebet dan normal ACnya mantap ya mantap baik Oke untuk teman-temanku semuanya nantinya kalau ngetes mobil waktu ngidupkan penghidupkan AC jangan digas-gas karena kalau tidak jadi kasihan pemiliknya bisa rusak di bagian hanya sepilih Oke langsung saja kita lihat tapi sebelumnya guys selalu dukung channel ini dengan cara subscribe like comment dan jika perlu bagikan juga jangan lupa tekan tombol loncengnya Halo semuanya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat datang kembali di channel yang seperti biasa membahas dan kali ini adalah eh di Dayatsu Luxio yang mengalami trouble di mesin mesinnya terkadang berebet dan kadang-kadang mati lalu kemudian lampu cek cek engine-nya cek engine-nya menyala seperti itu ya saya sempat bingung juga karena mobil ini sebelum saya kasih konsumen saya bawa dari Palembang ke Bandar Lampung itu tidak mengalami kendala suatu apapun hanya terkendala di bagian soket kipas radiator tapi langsung kita perbaiki dan Alhamdulillah sudah aman dan tidak ada kendala lagi begitu sudah saya kasih konsumen dapat dua hari mobil minta dibersihkan AC dari AC nya artinya AC nya memang kotor sekali ya artinya kurang dingin tidak seberapa dingin dingin tapi tidak seberapa dingin seperti itu jadi saya bawa tukang AC semuanya dibongkar habis dan akhirannya akhirannya begitu sudah dipak udah jadi AC nya sudah luar biasa dingin tapi terkendala di mesin tapi pada waktu itu mobil sudah dibawa konsumen ya guys ya kemudian terkendala di berebet mesin dan kadang-kadang hidup lampu engine-nya ya sudah setelah itu langsung saya suruh bawa ke bengkel langganan ternyata hanya sepilih ya ada sedikit kendor-kendor di bagian soket-soketnya bagian ecu dan lain sebagainya ya menurut saya wajar karena mobil ini sudah berumur 10 tahun lebih wajar sekali kalau ada beberapa komponen yang sudah minta ganti atau sudah mulai kendor polosi misalnya seperti itu tapi tidak ada kendala yang lain-lain sehingga kita langsung mobil dibawa konsumen dan dapat tiga hari kemudian nelpon lagi bahwa mobilnya mati ditanjakan mati lampu engine hidup dan tidak mau digas ya berebet karena pincang karena ada salah satu pengapian ini tidak nyala atau tidak sampai di businya begitu guys jadi si pemilik ini minta tolong bantuan dengan bengkel terdekat yang ada di rumahnya seperti itu karena bengkel langganan dari rumah konsumen ini agak lumayan jauh begitu guys jadi tidak langsung bisa respon tidak bisa langsung datang begitu minta tolong dihidupkan agar bisa sampai rumah begitu guys tapi saya tapi yang disayangkan bengkel ini malah belum apa-apa baru menghidup-hidupan ya baru ngetes-ngetes tiba-tiba langsung ngomong bahwa ecunya rusak ecunya bermasalah dan sudah tidak layak lagi konsumen langsung ngedon ya langsung kecewa lah intinya begitu langsung kemudian di esok akhirnya bengkel langganan saya ngambil ke rumah konsumen dihidupkan yang walaupun sedikit berebet yang penting sampai bengkel begitu oke begitu sampai bengkel ternyata memang benar ecunya dibuka disitu sudah banyak jumperan guys nggak tahu siapa yang jumper kabel di bagian ecu saya nggak tahu bengkelnya atau bengkel AC saya nggak ngerti setelah itu saya bawa ke bengkel dan tidak jadi masalah dipasang lagi dan direkatkan untuk sekat-sekat yang mengarah ke ecu ke mesin dikencangkan lagi kemudian saya bawa pulang untuk saya tes beberapa hari dan benar-benar saja sampai rumah ternyata berebet lagi mobil ini guys berebet lagi kemudian saya bawa ke tukang AC karena takut saya waktu bongkar AC kan dibongkar semua ini dashboard ya dashboard bongkar semua takutnya ada salah satu kabel yang misalnya kena goyangan atau ketekan jadi mengakibatkan lukal kemudian induksi seperti itu itu asumsi sebelumnya jadi guys tapi ternyata udah dibuka AC sama tukang AC dan semuanya dibuka lagi ternyata tidak ada kabel satupun yang luka atau yang disambung atau yang di jumper begitu eh ya hanya bagian AC ya lalu kemudian saya bawa ke bengkel langganan yang kemarin tolong diperiksain semuanya misalnya kalau mau dibukain kabel-kabelnya boleh diperiksain satu-satu takutnya namanya mobil yang sudah berumur puluhan tahun ya guys ya itu wajar menurut saya untuk bagian soket-soket misalnya sudah mulai kendor atau sudah mulai korosi itu wajar sekali dan bisa dibersihkan dengan alat pembersih begitu guys jadi setelah dibongkar setelah dibongkar segala macem tidak ada kendala dan ecunya pun masih normal guys masih normal dan saya suruh buka kabelnya semuanya dan kabelnya pun tidak ada yang bermasalah oke jadi masalahnya dimana masalahnya hanya sepilih guys oke langsung kita cek apa kerusakannya oke guys kita langsung ke pokok bermasalahnya lihat tapi sebelumnya untuk bengkel-bengkel ya jadi walaupun kerusakannya ada di ecu misalnya jangan langsung dibilangkan ke pemilik karena bisa shock seperti itu apalagi ternyata ya yang rusak bukan ecunya ini sengaja saya pindah disini nanti bakal dibalikin lagi ke tempat semula karena ini hanya ngetes ada ada masalah lagi atau tidak begitu guys bengkel langganan kemarin memang di bagian kabel-kabel sini di bagian kabel-kabel ini pas digoyang-goyang agak sedikit berebet-berebet tapi kemudian hilang lagi begitu guys lalu disini ada kabel-kabel jumperan juga di jumper di bagian injektor kabel injektor ini guys nah ini jumperan di jumper sama nggak tahu sama siapa yang jumper nanti ya pasti akan saya kembalikan seperti semula begitu jadi permasalahannya ketika hidup normal saya goyang-goyangkan ini guys kabel ini lalu berebet-berebet guys berebet-berebet seperti yang semula seperti penyakit waktu kemarin dan begitu dan ternyata nih penyakitnya guys soket injektor guys soket injektor sudah kendor begitu saya goyang-goyangkan begini dia goyang lalu kemudian mesinnya pincang duduk 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 gitu dicabut dan memang di dalamnya ini di bolongan soket itu itu sudah mulai gerak intinya mula udah mulai kendor dan memang ini plastiknya sudah pengaitnya sudah tidak ada makanya dia goyang kebetulan ini di mesin makanya mesin kan selalu goyang menurut saya wajar karena umurnya sudah puluhan tahun begitu dan ini soket-soketnya begini semuanya masih kencang sudah dites dan Alhamdulillah setelah sampai saat ini tidak ada kendala lagi dan masih mesinnya tidak pincang dan engine-nya mati ini masih saya tes guys kita hidupkan mesinnya ya nah semuanya oke normal sekali mesinnya tidak ada berebet tidak ada pincang dan semalah juta lebih normal dari waktu pertama kali nanti tinggal kabelnya ini dinormalkan kembali seperti semula begitu guys kita lihat ya mantap guys dan AC-nya nih oh saya lupa sebenarnya kalau kita megas-megas tidak boleh mendekan AC ya guys ya maksudnya kompresornya rusak tapi tidak jadi soal karena sengit gasnya juga tidak terlalu kuat oke untuk teman-temanku semuanya nantinya kalau ngetes mobil waktu ngidupkan ngidupkan AC jangan digas-gas karena kalau tidak jadi kasihan pemiliknya bisa rusak di bagian kompresor AC begitu kalau mau digas pastikan dulu hasilnya mati oke guys jadi intinya permasalahan kali ini hanya di bagian soket injektor jadi ketika nanti ada teman-temanku semuanya mengalami hal yang serupa boleh jangan langsung diganti ecu bengkel bilang rusak ecu jangan langsung ganti ecu karena takutnya begitu diganti ecu rupanya bukan ecu penyakitnya tahu sendiri ecu harganya mahal mungkin yang asli berkisar 5 jutaan begitu di cek cek dulu bagian soket-soket intinya soket-soket yang mengarah ke pengapian seperti kabel-kabel kuil soket injektor dan lain sebagainya karena umur mobil ini sudah 10 tahun lebih ya menurut saya wajar dan kondisi yang seperti ini bisa menjadi pembelajaran untuk teman-temanku semuanya dan khususnya saya juga menambah menambah pengalaman baru juga bengkel rekanan saya begitu guys dan sekali lagi jika ada kerusakan jangan langsung ditembak salah satu penyakit di mobil harus teliti dulu karena kasian kalau sudah beli ecu harganya mahal justru bukan ecunya yang rusak sudah pasti tidak bisa dipulangkan begitu guys oke semoga bermanfaat saya nano assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ini apa yang jemper ini dia naik kabel jemper 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 ini melayu ini sugeran-sugerahan ini apa di jemper ini kok di jemper ini apa kurang ajar tentang ini emang bengkel ini ini ada sih momen ini cara ini jemper-jemper ini ya oke